M.S. mahasiswa 32 tahun asal Sariherjo Ngagli Sleman ini terpaksa harus berurusan dengan aparat kepolisian. Akibat mabuk berat, M.S. nekat membacok korban RDS warga Turi Sleman dengan sebilah celurit. Korban saat itu sedang berboncengan dengan temannya. Sebulan kerja sekitar jam 10 malam melintasi jalan damai di kawasan Sariherjo Ngagli Sleman. Pelaku yang mengikuti dari belakang secara tiba-tiba membacok korban di bagian punggung. Akibat sabetan tersebut, korban mengalami luka sobek di bagian punggung sepanjang 3 cm dengan kedalaman 2 cm dan harus mendapatkan jahitan dari tim medis. Kepada polisi, pelaku mengaku berhalusinasi. Saat melihat korban berboncengan, dia mengira korban adalah pelaku klitih yang sering meresahkan masyarakat. Bahwa korban dan saksi ini diluga klitih. Karena pengakuannya bersantar, dia melihat ada gerombolan lain selain korban dan saksi. Jadi dia mengikuti dari belakang. Nah, dia terasa itu klitih, si korban dan saksi ini. Padahal ini cowok dan cewek yang korban dan saksi ini. Nah, dengan alasan itu saja melakukan pelayanan dengan membacok dengan seluruh dunia. Itu saja objeknya dia. Halo berarti, Bang. Ya, saya berarti. Tiba-tiba dari alam belakang ada yang mengikuti. Mengikuti, kemudian langsung membacok yang saksi dan kerban. Yang sedang mengendali sepeda motor secara berboncengan. Kemudian setelah pengelak yang di depan, kemudian yang bersama adalah yang di bagian belakang. Kemudian setelah mengelaki korban, kita cepat memelaki dari pelaku. Adalah perasaan setelah melakukan penganiayaan, langsung membaharikan diri ke alam belakang. Langsung tak cepat. Dari penangkapan pelaku, polisi juga mengamankan sebilah celurit, baju korban dan kendaraan bermotor. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku MS dijerat dengan pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun kurungan penjara.